Presiden ke-6 Republik Indonesia, Susilo Bambang Yudhoyono, baru-baru ini memamerkan karya lukis terbarunya melalui akun Instagram mendiang istrinya, Ani Yudhoyono. Lukisan tersebut memperlihatkan potret Grand Canyon, sebuah destinasi di barat daya dataran tinggi, Colorado yang menempati sebagian besar wilayah barat daya Amerika Serikat. Tempat ini populer dengan panorama ngarainya yang terpahat indah serta gradasi bebatuan yang mempesona. Demikian keterangan unggahan di akun Instagram at Ani Yudhoyono seperti dilihat kompas.com pada Jumat 18 Juni 2022. Memang tak banyak yang tahu jika SBY ternyata produktif melakoni hobinya yakni melukis. Siapa sangka suami dari almarhumah Ani Yudhoyono mampu menghasilkan karya lukisan yang indah dan mengagumkan melalui tangannya. Lukisan indah maha karyanya itu pun terjajar rapi di ruang studionya. Setiap lukisan yang dia buat pun tentunya syarat akan filosofi dan makna tersendiri. Diketahui aktivitas tersebut semakin sering dilakoninya di kalah pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat yang ditetapkan oleh pemerintah. Inspirasi atas karya lukisannya dia dapatkan dari berbagai pengalaman serta gagasannya yang luar biasa. Terkait kegemaran melukis SBY, Kepala Badan Komunikasi Strategis Partai Demokrat Herzaki Mahendra Putra memberikan tanggapan. Dirinya mengungkapkan bahwa hobi melukis sudah bukan barang baru bagi SBY. Aktivitas menarikan cemari di atas kanvas tersebut telah dilakoni SBY sejak bangku SMP. Lewat akun Instagramnya, Herzaki juga mengunggah foto SBY yang mengenakan topik khas pelukis tengah berada di sejumlah karya lukisannya. Satu di antara lukisan yang dipamerkan SBY adalah lukisan ombak di tepi pantai dengan nuansa warna biru yang menenangkan. Tak hanya sekedar melukis biasa, kakek Almira Tunggadewi Yudhoyono ini menyimpan makna di balik lukisan yang dibuatnya. Lukisan tersebut, ia beri judul Debur Ombak di Pantai Pacitan. Berukuran tinggi 60 cm dan lebar 90 cm, karya mengagumkan ini dibuat menggunakan cet akrilit di atas kanvas. Lewat captionnya, Herzaki bercerita bahwa melukis memberikan kesempatan bagi SBY untuk berproses menjalani kehidupan tanpa sosok pendamping yang sangat dicintainya. Karena bagaimanapun, kehilangan sang istri yang dicintai tentu menjadi hal yang membekas bagi Susilo Bambang Yudhoyono. Sementara itu, di akun Instagram Putra Sulung, Agus Yudhoyono juga mengunggah video sang ayah bersama sejumlah karya lukisan yang indah pada 6 Juli 2021 lalu. Dari video tersebut, diketahui bahwa SBY melukis di hari ulang tahun Ani dan lukisan tersebut ia persembahkan khusus untuk mendiang sang istri. Lukisan itu sengaja dibuat SBY lantaran ia dan keluarga tak bisa berziarah ke makam Ani di TMP Kalibata demi menghormati aturan PPKM yang diterapkan pemerintah. SBY mengatakan, lukisan tersebut sebetulnya berasal dari foto pemandangan hasil jepretan Ani Yudhoyono pada tahun 2015 lalu. Dalam video itu juga terlihat SBY yang memakai kaus berwarna hitam tengah berada di studio miliknya. Di depannya terpampang jelas beragam jenis kuas dan cat beraneka warna. Postingan SBY bersama lukisan istimewanya tersebut pun sontak banjir pujian dari warganet. Jangan lupa subscribe, share, komen, dan like ya!